Halo guys, kembali lagi di Youtube Anak Iklan Sebelumnya kalian udah tau belum sih Internet sebagai strategi IMC yang bagus Atau hanya sebuah medium saja? Nah, kalau gitu kita harus tau dulu Apa definisi internet Nah, jadi itu akuman bab 15 Dari buku Advertising and Promotion Edisi ke-6 Nah, itu tuh tentang internet dan media interaktif Nah, internet itu adalah dunia maya Yang sangat luas berarti pertukaran informasi Dan komunikasi melalui berbagai seri Yang terhubung dengan banyak komputer Fitur-fitur di internet meliputi email Usenet, grup diskusi, telnet, database online Seperti perpustakaan online, jurnal, dan Kayak skripsi-skripsi Terus FTP atau file transfer protokol Yang gunanya untuk mengirim beberapa file Dari mainframe ke lain Sama kayak HTTP, hypertext Transfer protokol Nah, terus ada lagi client server Client server itu Atau untuk menerima transferan file dari suatu komputer Terus ada lagi gover Sistem pembuka data Dan menjadi pencari informasi Terus ada ways Gunanya untuk mencari kata kunci Dan informasi Terus ada WWW atau World Wide Web Yang fungsinya sama seperti gover dan ways Tapi memiliki suara, gambar, audio, dan hypertext dalam satu halaman Sekarang aku mau jelasin tentang Terminologi internet dalam iklan Yang pertama ada Add clicks Klik pada iklan Nah, terus yang kedua ada Add click rates Atau rating ad Yang terklik Terus ada Add views Impression Jadi dia itu Penonton iklan Add banner itu Juga kayak perasaan orang yang ngeliat iklan dalam satu web Terus ada banner iklannya Terus button atau tombol iklan Terus CPC atau cost per click Harga per clicknya satu banner Terus yang kedua CPM Cost per thousand Jadi setiap seribu pengunjung dapat kayak royalty gitu Terus domain name Atau nama domain dari suatu web yang unik Terus hit Habis itu interstitial Link atau tautan OPT in email Page views Rich media Sponsorships Unique user Valid hits Dan visit Nah, terus internet dan komunikasi pemasaran terpadu dalam iklan Yang pertama Sponsorship Sponsorship itu ada dua Ada reguler Yang membayar situs Terus yang kedua konten Tidak hanya membayar Tapi juga ikut membuat konten iklannya Terus yang kedua pop up Pop up ini lebih kecil daripada iklan banner Iklannya lebih kecil daripada iklan banner Terus yang ketiga Pop under Pengguna Saat pengguna mengeluarkan dari situs Nanti ada muncul iklan Nah, terus yang keempat Interstitial Iklan yang muncul saat Kamu ngelot Suatu page Terus yang kelima Ada push technologies Biasanya itu webcasting iklan Yang kalau misalkan Kamu pengen punya suatu Interesting Dalam suatu situs Misalkan tentang olahraga Nanti Pengiklan bakal ngebuat Suatu iklan di situs yang sama Terus Yang keenam itu links Atau tautan Yang ketujuh sales promotion Di situs web Terus Kedelapan Personal selling Yang kesembilan Public relation Hubungan masyarakat Terus yang kesepuluh Direct marketing Yang kesebelas Direct email Mail Terus yang kedua Infomercial Yang ketiga belas E-commerce Terus yang ke pat belas Online shop Selanjutnya Ada keuntungan dari internet Keuntungan internet itu Apa sih ada target marketing Yang sangat personalisasi Dalam bisnis ke bisnis Menjadi mudah Terus message Tellering Penyesuaian pesan Hasil dari target market Yang udah sangat spesifik Jadi udah tau target audiensnya Tinggal ngasih Pesan yang cocok Untuk targetnya Terus yang ketiga Interactive capabilities Atau kemampuan berinteraksi Yang sangat kuat Akan pelayanan Terhadap konsumen Terus akses informasi Yang sangat tersedia Terus potensi penjualan Yang sangat luar biasa Persegnan bisnis Lalu kreativitas Yang sangat menentukan Pada insight konsumen Sama paparan nasional Dan internasional Kecepatan internet Lalu melengkapi Strategi INC Ada juga kelemahan Dari internet Yang pertama Masalah ukuran Kedalaman Statistik profil audiens Yang sangat bervariasi Terus yang kedua Itu kurang palit Dan reliable Terus yang ketiga Web senar Atau web yang down Karena over visit Lalu yang keempat Kekacauan Clutter Tidak mendapat perhatian Iklan tidak mendapatkan perhatian Terus yang kelima Potensi penipuan Peretasan Pencurian data Yang sangat tinggi Terus yang ketujuh Privacy pengguna Sangat menentukan Iklan Segmentasi Lalu Kualitas produksi Yang sangat terbatas Lalu jangkauan Yang kurang Kurang Meluas gitu Terus Iritasi Atau kejengkelan Konsumen Dalam melihat Iklan Ada media tambahan Lain Meliputi Wireless Atau Near Cable Sebenarnya Masih banyak Media dan konten Yang utama Masih perlu Dikembangkan Dalam Mengiklan Di internet Konten Dan media Perlu melalui Berbagai tes Sebelum mencapai Konsumen Atau masa Nah Internet sendiri Sangat memengaruhi Efektivitas Pemasar Dalam Menggunakan Strategi IMC Mereka saling Melengkapi Untuk Menjangkau Konsumen Yang ada Di dunia maya Oke guys Itu adalah Rangkuman Dari Buku Advertising And Promotion Edisi Ke 6 Jangan lupa Pantengin terus Youtube Anak Iklan Untuk tahu Chapter selanjutnya Dari Promotion Jangan lupa Like Comment And Subscribe Jika kalian Suka Video ini Bye